Balik lagi di Dianiku Channel, saatnya unboxing drone mini-res lagi Ini udah brushless sama seperti ini, tapi ini brushlessnya lebih gede Dan sama-sama memakai baterai 1S tapi dengan baterai yang lebih gede juga Pastinya flag time-nya kemungkinan akan lebih lama juga Ini adalah iMac, ini versi BNF Receiver FR Sky Jadi masih membutuhkan remote sama Google Sebenernya ada paketan yang RTF tapi harganya pastinya lebih mahal Sedangkan ini cuma $99, kalian bisa beli di Banggood, bayar di Alfamart atau bahkan COD Dari paketannya sendiri tuh ya seperti ini bro, langsung dapet tasnya kayak gini Jadi lumayan lebih enak, kalau kalian mau bawa kemana-mana gak perlu bawa tas lagi Karena udah disediakan tas bawaan Ini ada manual book-nya, tulisannya ada bahasa Cina dan dibaliknya ada bahasa Inggris Di manual book-nya kalian bisa lihat schematic board-nya Ada ini, ini adalah beberapa part, lumayan sih ada kabel GSD terus ada openg Opengnya super mini biasanya agak gede, ini kecil banget Ada bumper juga, 2 buah dan ada skrup cadangan lumayan banyak Dan ini adalah drone-nya Drone-nya memiliki desain yang lumayan unik daripada yang lain Ini kan kotak seperti biasa Kalau ini lebih memanjang dan dinamo ada di bawah Dan dinamonya tuh pastinya lebih gede daripada ini Dengan baterai yang lumayan gede disini Ukurannya 450 mAh Ini HP baterai, jadi ini baterainya yang tegangan tinggi 4,35V 80C atau 160C ini Discharge-nya gede banget Jika dibandingkan dengan baterai yang pada umumnya itu Cuma discharge-nya kecil banget 30 atau 60C Bandingkan sama yang ini Jauh kan? Jadi ini bener-bener baterai yang berkualitas Dan mungkin karena berkualitas itu juga Sehingga baterainya cuma dapet 1 Kalau ini kan dapet baterai 3 Tapi baterainya itu gampang kembung Kemarin yang ini bawaan ini udah kembung Sekarang aku beli yang ini Kalau aku sih mending 1 tapi bagus daripada 3 Yang bawaan ini tapi baterainya jelek dan cepet rusak Terus dapet sticker E-Mac ada 4 buah Dapet USB buat ngecharge Pastinya ini versi yang LiHP baterai 4,35V Ada 6 buah Sepertinya ini kalian bisa menggunakan adapter HP untuk ngecharge-nya Menggunakan yang output 5V 2A Disini juga ada 2 pilihan kecepatan ngecharge Yaitu kecepatan 0,6A dan 0,2A Kalau kalian ingin cepet ya pilih 0,6 aja Bisa juga sepertinya pakai powerbank bro Ini powerbank Lambunya akan menyala Tambah lagi Jadi charge ini lumayan portable Kalau kalian main di luar Kalian bisa pakai powerbank juga untuk ngecharge si baterai ini Charge Drone ini juga bagus Kalau kalian mau setting-setting beta flagnya Karena portnya ada di atas Dan disini juga ada satu titik ini digunakan untuk mengganti channel si VTX-nya ini Gak perlu lagi bongkar-bongkar pas kalian mau terbang Sedangkan kalau ini tuh Iya portnya ada di bawah Dan kalau ini digelakin Itu kayak mau ambil segitu alias mau turun Jadi ini lumayan rentan Sedangkan kalau mau ganti VTX alias channel-nya ini susah Harus dibongkar terlebih dahulu Jadi kurang portable kalau kalian pas di luar Kalau mau kalibrasi accelerometer ini lumayan susah Karena gak bisa lurus ini bro Gak bisa horizontal Sedangkan kalau ini enak banget Jadi ini pasti datar Selanjutnya kita bind pakai remote-nya Tapi kita harus mencobot bawah ini terlebih dahulu Karena tombol untuk mencoba dalam mode bind ada di bawah sini Bisa sih pakai tangan kayak gini Tetapi lumayan remote ini Bisa bro, bisa bro Ini kan ada gokunya Yang bisa masuk Yang ini Yang ini Ini pencet Terus colokin baterainya Indikator lampu warna hijau udah menyala Berarti dia siap untuk di bind Disini aku menggunakan remote T12 Yang udah menggunakan firmware dari OpenTX Sebelumnya disini aku udah copy pengaturan dari US65 ini Dan aku copy menjadi Tini Dibuka Dan langsung aja di bind Rubah receivernya Karena disini aku gunakan FRSky Jadi aku ubah ke FRSky disini Terus ini pilih yang D8 aja Nah langsung bind Nah lampunya disini udah berubah Yang tadinya hijau Sekarang udah ada kuningnya Artinya ini udah ke bind Langsung di restart aja Dan colokin lagi Maka dia otomatis ke bind lagi Ini kalau aku army Itu bisa bro Selanjutnya pengaturan beta flag Colokin USB ke laptop Untuk aplikasi beta flagnya Itu kalian bisa lihat di Google Chrome Di aplikasinya Nah ini beta flag Disini udah ketetek Langsung connect Aku gerakin dia udah connect Taruh drone-nya di tempat datar Terus kalibrasi akselerometer Konfigurasi yang aku ubah disini Cuma satu aja Yang arming ini angelnya Jadi ini fungsinya pas Ini kan posisi datar Itu 0 derajat Pas miring kayak gini Itu masih bisa arming Fungsinya apa? Jadi pas mendaratnya itu di tempat miring Misalnya seperti atap Kalian masih bisa arming Jadi gak ada kejadian Kayak yang kemarin JJRC H44 Walaupun itu bukan drone-race Itu kondisi miring Dia gak mau arming Kalau kalian mau lihat Videonya ada di atas Ini tipe pocong Save and reboot Connect lagi Langsung ke tab receiver Perlu diingat Settingan sticknya defaultnya Disini itu TAER1234 Sedangkan di remotenya Tadi pakai yang AETR Jadi di battery flagnya Aku ubah disini AETR 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 Oke berarti semua berfungsi Saya juga pindah ke model Model disini aku udah ubah Sesuai kendaku Jadi ini selera kalian Contohnya Seperti ini Arming auto aja Terus pilih yang mau digerakin Misal ini Nah dia berubah jadi AETR Jadi untuk armingnya disini Untuk pengaturan lainnya Angel Horizon Flyshape Dan dibawah sini Itu caranya seperti yang tadi Di atas Selanjutnya yaitu D-PID Nah ini kemarin Sempat aku coba Ternyata pas dalam mode Angel Kanan kirinya itu Slow response Alias seperti ini Pas aku ini Gerekin kesini kan bro Ini udah full Tapi dianya masih miring Dikit banget gitu Kayak gak ada gerakan sama sekali Itu sebenarnya Ngaruhnya itu disini bro Ini Strength Untuk ASD Ini juga terserah kalian Kalian mau masukin apa Ini masih standar Yang aku tawain Cuma ini Dan mode-nya stabilizer Oke Kayak gitu aja Langsung disconnect YUP Kalau baterai bawaan Kayak gini kan Ini bisa connect Nah sedangkan Kalau pakai baterai Seperti ini Gak ada kabelnya Itu gak bisa connect bro Mau connect susah Jadi aku mau ganti kabel ini Ini kabelnya Ya udah lumayan bagus Karena kemarin Yang bawaan Dari US65 itu Kecil banget Sedangkan kalau ini Udah standar Ukurannya lumayan gede Jika dibandingkan Sama kabel bawaan Yang cadangan Itu udah lumayan Hampir-hampir mirip lah Ini masih menggunakan F3 Sedangkan kalau ini Udah menggunakan F4 Pasti ntar terbangnya Akan lebih enak juga Pakai ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton